Banjir kembali menerjang kawasan Pulau Pondok Labu. Menjelang maghrib, air yang berasal dari Kali Kerukut mulai menanjak naik hingga setinggi orang dewasa. Di antara kerumunan warga yang mencoba mengelamatkan hartanya, terlihat posko kesehatan dan dapur umumnya didirikan Partai Keadilan Sejahtera untuk warga setempat. Dengan kita berkoordinasi dengan warga yang menjadi korban, kita buka dapur umum dengan memberikan bahan-bahan mentah. Salah satunya beras, dua karung, kemudian kita berikan telur sepeti, kemudian kita berikan gas, kemudian juga bantuan yang berikutnya kita berikan pelayan kesehatan kepada masyarakat. Pendulitan warga pulau akibat banjir nampaknya akan semakin panjang melihat masih lebatnya curah hujan di Jakarta dan belum terselesaikannya masalah penyempitan Kali Kerukut. Andi Irfan dan Nano, PKS TV Jakarta melaporkan.